Halo, masih bersama catatan Nat-Natsin Cerewat Ceriwis dan Melayang-Melayang Di episode ini aku itu ingin berbagi cerita Jadi ceritaku bagaimana penanganan mobil mogok Bila di kotaku, ikuti terus ya Inilah ceritaku Ceritaku yang pertama pagi-pagi ini aku sudah pergi ke pasar Jadi disini itu ada pasar 2 ya Jadi aku itu pergi ke pasar tradisional dan pasar harian Ini pasar harian teman-teman disini itu Disini itu lengkap sekali Mulai bawang bombay, bawang merah Kentang aneka macam buah-buahan Setelah itu kita lanjut ke pasar tradisional ceritanya Pasar tradisional ini seperti biasa ada di hari Sabtu ya Jadi pernah sudah aku unggah Setelah ke pasar kita itu pergi untuk bersihkan mobil Mencuci mobil memakai mesin Jadi seperti ini ya sudah pernah aku unggah juga Beberapa kali Jadi ini pada waktu aku pulang dari pasar Untuk cerita ini berkali-kali saya sudah pernah unggah di Youtubeku yang lama Jadi setelah aku mencuci mobil ceritanya Terus ini di depannya Pompensin Dan disini itu bisa gratis juga untuk Ini ya isi angin ban Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita selanjutnya Jadi seperti ini Untuk yang terakhir kali ternyata mobilku itu macet Tanya mobilku ini seperti ini Jadi macet gak bisa kemana-mana tidak bisa gerak Karena aku itu pergi ke sualayan untuk double kunci mobil ceritanya Ternyata kunci mobilnya itu gak bisa ini loh Di starter itu Akhirnya aku pakai hazard ya disini ya Jadi sign ini sangat perlu sekali Dan aku berterima kasih kepada Untuk insuran mobilnya itu sangat luar biasa Dia memberikan kita itu Ini ya seperti gambaran bagaimana keadaannya kita Terus nanti berapa orang yang akan naik mobil ini Sampai di directnya itu Sampai ke ini tempat yang dituju gitu Jadi mereka ini cuma satu orang Luar biasa sekali Dan kita itu sudah tidak dimintai Satu sepeser pun ya Intinya satu dolar atau apa tidak Jadi semuanya itu free Jadi disini itu Mereka itu juga bekerja Dan kita itu menunggu Dan mereka itu Bukannya kita yang minta maaf Tetapi mereka yang minta maaf Maaf ya karena kalian menunggu Karena kita dari titik ini Menuju ke sualayan ini Jadi yang aku itu sangat-sangat luar biasa Terkagum-kagum Mereka itu melakukan Ini ya Bantuan itu sangat luar biasa Sudah satu orang Terus dilakukan pada waktu weekend Biasanya kan weekend itu kan hari keluarga Tapi dia bilang Aku menolong Pokoknya yang terbaik gitu loh Sampai betul-betul Dilakukan Dan nantinya mobilnya ini Mau ditaruh di mana Mobilnya ini Dikembalikan lagi ke bengkel Bengkelnya kan tutup kan Karena sabtu minggu Tetapi dia melakukan ini Sampai tugasnya dia selesai Dan disini teman-teman Yang luar biasa Mereka tidak meminta Tambahan sepeser pun Jadi dilakukan dengan dia Totalitas dia bekerja Di tempatnya yang insuran itu Dan disini itu dia bantu Sampai betul-betul finish Nah teman-teman semuanya Jadi aku berbagi cerita ini Semoga ceritaku ini Bisa bermanfaat Kalian bisa tahu bagaimana Kerjanya Untuk towing mobil disini Jadi Kalian enjoy Untuk menonton Sampai terakhir Dan habis ya Karena Nanti diturunkan Di bengkel Walaupun bengkelnya Tidak buka Tetapi disini itu Sangat luar biasa Jadi terakhir Kita pulang Kita memakai Uber Terima kasih ya Yang selalu menonton Catatan Nat-Nat Dan kalian akan tahu Bagaimana ceritanya Cara kerja towing Yang ada di kotaku Ini salah satu Yang ada di Australia ya Jadi Kalian bisa Paham Dan mengerti Jalur Dan cara ceritaku ini Terima kasih Sampai berjumpa kembali Di videoku selanjutnya Jangan bosen ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan bosen ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya